Tiga unit rumah di perumahan Tridaya Indah Tiga Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kebupaten Bekasi, Jawa Barat, Ludus Terbakar, Senin Sore. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke bangunan lainnya. Akibat peristiwa ini, seorang anak bernama Najwa berusia 13 tahun tewas terjebak di kamar mandi dan tak bisa menyelamatkan diri lantaran api yang sudah membesar. Menurut salah satu warga, kebakaran diduga terjadi akibat arus pendek listrik. Dia berkasi evakuasi tadi, ternyata kerbanya ada ditanggap lagi mandi, terus mau keluar, malu mau pakai andokan karena seorang perempuan. Nah itu di dalam, terus sampai terjadilah kebakar rumahnya. Tapi korban tidak kena luka ya, mungkin kena asapnya aja. Oh berarti korban ini tidak mengalami luka bakar Pak? Tidak ada. Cuma menghirup? Hirup asapnya aja. Lepas sampai di TKP, api itu sudah mengecil gitu ya. Sudah bisa dibadamkan oleh masyarakat, dibantu ada pemangkat-pemangkatan, langsung padam. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran dan 30 personil dikerahkan ke lokasi. Sementara jasad korban dimakamkan di TPU Mangun Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Peristiwa kebakaran ini ditangani langsung oleh Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Rahmat Lubis Majid, JAK TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!